Halo pecinta Sport1, saya Theodorus Hingakaro Ginting, dan ini adalah best move saya. Dan ini gerakan pertama saya, yang saya ambil dari pertandingan pertama saya melawan Amak Fadoli, yaitu double leg take down. Yang saya ambil setelah double leg take down, saya ambil ke full mount, lalu saya melakukan eksekusi ground and power. Tadi saya jelaskan, saya ambil dari double leg take down, terus saya fast guard dia, langsung saya ambil ke posisi full mount, adalah posisi menduduki lawan. Dengan posisi kita di atas, lawan di bawah, tidur dengan full badan kaki kita ada di atas pinggang lawan. Terus saya menyelesaikan pertandingan dengan pukulan sampai take out. Kekuatan untuk melakukan ground and power itu ada di postur pinggang kita, dimana pinggang kita itu menekan pinggang lawan kita, dan berat badan kita semua ada base di bawah. Jadi lawan nggak bisa bridging ataupun escape. Jadi menurut saya ground and power itu termasuk salah satu ultimate gerakan yang paling fatal dalam ground fighting. Langsung dengan takedownnya, Theo dengan sang ketinju dengan takedownnya, dan dibanding dengan keras. Langsung masuk ke posisi mount. Dan elbow lagi, elbow lagi, bagus sekali. Oh ground and power keras, dan out, close lagi gantung. Oke, gerakan kedua untuk hari ini, favorit saya ya, yaitu finting. Yaitu menangkis dengan gerakan mundur ke belakang, pakai bahu. Pada saat orang melakukan straight kita, kita posisi lagi berdiri dengan double cover. Kita tutup posisi rahang kita, karena kan lawan pasti mengincar rahang kita. Kita tutup rahang kita dengan posisi bahu di atas. Begitu dia melancarkan pukulan kanan, pukulannya mendarat, kita kembalikan dengan pukulan kanan. Setelah pukulan kanan kita mendarat, apapun yang terjadi reaksi lawan, kita barengin kaki tangan maju. Lalu dengan serangan yang berikutnya, yang paling mematikan adalah head kick kiri ke arah kepala. Sebenarnya, letak pukulannya adalah di timing. Di saat lawan maju ke arah kita. Istilah ditinju, kalau ditinju ya, dia menabrak pukulan kita. Jadi kita tidak perlu capek-capek mengeluarkan banyak tenaga untuk mengkauh lawan. Jadi sebenarnya dia yang menabrak kita ke depan. Kalau high kick, high kick ini tumpuannya ada di kaki kanan kita. Terus tenaganya ada di rotasi pinggang. Gerakan ini saya gunakan waktu pertandingan kedua di welterweight melawan Ngabdi Mulyadi. Masuk tangan lagi jacknya. Masuk lagi ngopak. Dan terolong-olong gini memenangkan pertandingan. Favorit saya ketiga adalah gerakan choke. Gerakan mencekik. Side choke. Side choke itu adalah gerakan di mana kita menggunakan postur tangan lawan. Posisi yang diambil terserah ya, bisa dari mana saja. Tapi yang pasti kita berada di posisi samping. Nah, kita mengalungi lengan kita di sekitar leher dan tangan dia. Untuk menutup hartiri pernafasan yang ada di sebelah leher dia yang di sebelah sini ya. Dengan tangan kita. Terus kita menekan posisinya dia juga dengan kepala. Dan posisi pinggang kita harus flat di dalam tanah. Disebut dengan posisi side choke. Gerakan side choke ini saya berhasil eksekusi dengan bersih dan cepat. Waktu saya melawan Agung Maulana. Posisi yang saya membahayakan juga ini posisi ini. Oh, bu. Bahaya sekali bu ini. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Kita lihat apakah bisa bertahan Agung, bu. Oh, ini sangat menyakitkan, bu. Posisi ini cukup menyulitkan bagi aku. Posisi ini cukup menyulitkan bagi aku. Oh, tap, bu. Ya, tap. Ternyata. 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 Oke, pencerita sport one. Itu tadi tiga gerakan favorit saya. Salam sport one. Kalau leaving Ternyata. Ternyata. 70 infinite penerima. Tambahkan kesan mungkin saya juga lihat disini.